Pertanyaan selanjutnya Lantaran semua orang tutup mulut Dengan perzinahan tersebut Dan bagaimana Tafsir surat An-Nur ayat 3 Yang menyatakan bahwa pezinah Tidak mengawini Melainkan pezinah Sedangkan di akhir ayat itu diterangkan bahwa Yang demikian diharamkan bagi orang mu'min Sekian pertanyaannya Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masalah menutup aib Menutup dosa antara kita dengan Allah Itu kewajiban Nabi mengatakan Siapapun yang pernah melakukan Satu kehinaan dari dosa-dosa Seperti zina, minuman keras Dosa kepada Allah ya Khususnya keperzinaan Tidak hanya dia tutup Femenjub dilana kata Nabi Yang menampakkan Nukim lahu kitab Allah Akan dihukum Maka kalau punya kesalahan Misalnya Naudzubillah punya masa lalu Kehinaan zina Tutup Ini tugas orang untuk menutup aibnya Sisi lain Orang yang memenikah Tidak boleh mengorek-ngorek Kamu pernah zina? Ini kurang ajarnya manusia Bahkan sebagian mengatakan Kalau orang menanyakan Kaum berzinaya itu Termasuk bagian daripada Qaddaf menuju orang berzina Coba anda tanya Pernah zina ya? Kan kurang ajar Nggak boleh kita bertanya Tentang hal yang demikian itu Sisi lain tugas Seorang hamba Untuk menutup aibnya Sisi lain kita tidak boleh bertanya Kemudian Bab masalah menikah Hendaknya menikah itu memilih Pung jelas berzina Kenapa kau nikahi dia? Kan begitu? Kalau kamu tahu Di saat dia masih suka berzina Jangan pilih dia Ada kisahnya Sahabat Nabi itu Datang ke Rasulullah Mau menikahi seorang perempuan Namanya anak atau siapa seorang Atau umul mahzul Atau siapa itu Ada seorang perempuan Dia itu adalah berzina Mohon maaf Pelacur seperti itu Minta izin kepada Nabi Untuk menikahi dia Lalu turun Turun ayat tadi Sebutkan Nadi ayat An-nur az-zanilah engkau Ila zaniyah Pezina itu Yang menikahi Hanya pezina Maksudnya Orang berzina Yang tidak pernah tobat Tetap saja Dia dengan kehinaannya Yang mau dengan dia Ya berzina Sama Lagi-lagi berzina Yang belum tobat Tampak dengan kezinaannya Yang mau Sama-sama berzina Maksudnya Nabi mengingatkan Turun wahyu Kepada sahabat Nabi Melalui kepada Nabi Untuk sahabat Nabi Jangan nikahi dia Karena dia berzina Dan belum tampak Tawbat dari dia Oh dia masih Aktif kok Dalam perzinaannya Dia masih suha Jangan nikahi dia Tapi kalau sudah tobat Maksudnya beda Makanya Kalau sudah ada Seorang wanita Melakukan zina Kok bertobat Ya Tidak golongan Ini Karena sudah tobat Bukan Orang bertobat Dari soal seperti Orang yang tidak pernah Pernah punya dosa Tiba-tiba Seorang laki-laki Yang baik Soleh Menikah dengan Seorang perumahan Yang punya masalah lujina Tidak susah dengan ayat Oh tidak Ini sudah dihapus oleh Allah Karena dia bertobat Menyesali dosanya Maka sebuah kebodohan Kedunguan Kalau ada orang Mengumber kisah perzinaannya Kebodohan Kedunguan Tadi pertanyaannya Kenapa kan Kita kalau menikah Tidak boleh dengan Pelempuan zina Iya pelempuan zina Yang Pezina Yang terang-terangan Yang tidak malu Menyebut perzinaannya Jangan Kenapa Bukan saja Dia adalah mungkin Sudah biasa dengan kehinaan Khawatir juga Suatu ketika Kamu tidak kuat Lalu mengungkap Perzinaan tersebut Di saat punya masalah Kemudian apa Engkau akan dibawa Was-was Kalau kamu tidak punya iman Di saat Jauh dari istri Sebentar saja Jangan-jangan Penyakitnya dulu Kambuh lagi Jangan-jangan Terus Akan tibul was-was Makanya Dari pihak yang pelaku zina Tidaknya tutup Jangan ceritakan siapapun Hanya orang Dungu saja yang bercerita Makanya Nabi Di saat ada orang Laki-laki datang Ada Maiz Ada Ghamidiyah Kemudian banyak Yang datang kepada Nabi Yang pernah melakukan zina Nabi mengatakan La'allaka Jangan-jangan Kamu hanya Berciuman Bersentuhan saja Tidak ya Rasulullah Aku melakukannya La'allaka Qabbalta Mungkin kamu Mencium saja Tidak ya Rasulullah Nabi mengatakan La'allaka Fakhatta Mungkin hanya Tidak sampai masuk Tidak kami melakukan Nabi berusaha Untuk menghindarkan Dia dari pengakuannya Nabi menghindar Baik Jadi tadi ya Bagi yang pernah Kepelasan dalam zina Berusaha untuk Menutup aib tersebut Di sisi lain Anda tidak perlu Boleh banyak Tanya tentang Perzinaan seseorang Kemudian Jika Anda ingin Menikah Menikah itu Memilih Kenapa Menikahi dengan Bezina Ya kan Oh tidak ada wanita Yang lebih istimewa Dan sebagainya Kan begitu Kalau sudah bezina Kenapa kau nikahi Kalau tobat Kalau tobat Tidak ada yang tahu Kalau bezina Orang sudah tobat Maka seorang laki-laki Soleh menikahi Seorang wanita Yang pernah berzina Lalu bertobat Tidak ada masalah Ada pun Yang terakhir itu Yang takannya Tadi ada haramnya Dhalika Wahurima dhalika Allal mu'minin Ini Disebutkan Oleh para ulama Di antara yang mengatakan Itu sudah dihapus Hukumnya Oleh Yang boleh kau nikahi Adalah perempuan-perempuan Yang tidak punya suami Biarpun berzina Mereka tidak punya suami Selagi tidak punya suami Boleh engkau nikahi Jadi kalau memahami ayat Tidak boleh langsung Gleker Langsung diterapkan Haram Tidak boleh Menikah dengan Bekas berzina Yang Sangat kuat Yang masih aktif Berzina Aktif Menjual diri aktif itu Awas Jangan kau pilih dia Tapi kalau sudah orang Tawbat Tidak masuk Membahasani Tawbat Seperti orang yang Tidak punya dosa Selesai Jadi ada tiga model Tadi jangan lupa Yang pernah kepleset Jangan Umbar Aibmu Kemudian Anda Tidak boleh Pengen tahu Tentang keadaan seseorang Sebuah kesalahan Kalau Allah saja Ingin menutup Kenapa Anda Pengen tahu Apalagi Ini Berapa waktu yang lalu Kita dengar Tentang Diperiksa Tentang keperawanan Mau masuk Sekolah apa ini Adalah sebuah kegilaan juga Kemudian Yang ketiga Jika Anda ingin menikah Anda harus memilih Gitu loh Anda harus memilih Kalau terjadi pernikahan Antara seorang Laki-laki soleh Dengan wanita berzina Misalnya Kalau dia sudah tobat Selesai kisahnya Tidak akan dilarang Ataibu binan Dami kaban ladambalah Orang bertobat dari dosa Seperti orang yang tidak pernah punya dosa Dan bisa saja Dia lebih solehah Dari yang lainnya Sehingga tidak boleh Kita merendahkan Maka kita harus punya program Menutup aib Khususnya zaman rusak ini Na'udzubillah Di zaman hancur ini Perzinaan begitu mudahnya Hina 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 Zina Mudah dilakukan oleh seorang hamba Na'udzubillah Padahal Namanya perzinaan ini Betul-betul kehinaan Dulu wanita Arab Biarpun dalam keadaan masih kafir pun Mereka Masalah perzinaan sangat menjaga Hindun Hindun itu di saat Menjadi kafir Orang yang paling Termasuk sangat berwibawa Sangat berwibawa Dia bisa menggerakkan peperangan Dia yang menyuruh wahsy Dibayar Membayar wahsy Untuk membunuh Sayyidina Hamzah Dan membelah Dadanya Sayyidina Hamzah Dan dimakan Tapi setelah masuk Islam Dia ajak Ba'at Rasulullah Kalian wanita Akan aku ajak Ba'at Ba'at untuk apa Rasulullah Agar kalian tidak mencuri Merhaba Kami tidak akan mencuri Rasulullah Apalagi untuk tidak minum Minuman keras Kami tidak akan minum Minuman keras Tahu Nabi Mata Agar kalian tidak berzina Protes Hindun Sayyidina Hindun Apakah kebayang Orang merdeka Seperti saya ini berzina Bagi orang mulia Tidak kebayang Zina Pintu halal ada Kenapa berzina Apakah berulih berzina Orang seperti saya Sampai harus berbaikat Begitu mudahnya Sekarang melakukan Kehinaan zina Orang mulia Susah melakukan zina Orang mulia Susah melakukan zina Maka dari itu Karena zina adalah Kehinaan Yang pernah kepleset Jangan umbar Kehinaan tersebut Tutup Biar orang tidak Merendahkanmu Dan semua Begitu mudah dihapus Bahkan kalau Bapaknya kafir Kok masuk Islam Maman mu'allaf Seorang cucu Punya kakek mu'allaf Masih bangga Tapi seorang cucu Punya kakek bekas Bezina Itu akan nambil Dijidat sampai kapanpun Na'udzubillah Ada pintu halal Takutlah kepada Allah Menujulah pintu halal Kenapa harus melakukan Yang haram Wallahuaklam Bis dah